Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Waikhlimatil dia Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah' 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 Sampai kita lanjutkan Kita sudah masuk ke Pelajaran materi kedua Ini adalah pertemuan Ketua kedua Insya Allah kita akan lanjutkan Kita sudah sampai Di video kali ini Kemudian Di pelajaran ketiga ini Kita lalu buat saja Materinya Di video pertama ini Baik kita akan menghasilkan Di pelajaran ketiga Bisa dilihat Pada video kali ini Atau pada pertemuan kita Kedua ini Kita akan bahas dari haraman 15, 16, 17, 18, 19, 20 Baik para peserta Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini Kita akan bahas sampai Nomor 16 Diperhatikan dengan baik Dan pilih dua perjuangnya Di halaman 16 sampai 20 Baik Kata setelah kita lanjutkan Nomor 16 Diperhatikan dengan baik Baik Di halaman 16 Ada Ada kalimat Baitun Apa bedanya Baitun sama al-baik Baik Dalam isim Kalau dilihat dari Terkenal atau tidaknya Maka isim terbagi menjadi dua Ada isim namanya Isim ma'rifah Ada isim nakirah Nah Baitun itu isim nakirah Artinya belum terkenal Kalau al-baik itu Maka Maka sudah diketahui Sudah terkenal Ma'ruf Jadi dalam kalimat isim Terbagi dua Isim ma'rifah Ada isim nakirah Isim nakirah Ditanyain dengan tanwin Pada isimnya Yaitu Baitun Kalau al-baik itu Kalau sudah masuk al-iflam Maka Dia berubah menjadi ma'rifah Ini untuk isim ya Tapi nanti ada isim Yang tidak butuh al-iflam Tapi dia Sudah termasuk isim ma'rifah Itu nanti kita belajar Untuk masuk inam Baik Menjelaskan pada pertemuan kali ini Diingat Kalau memang ada al-iflam Itu namanya isim nakirah Isim ma'rifah Kalau yang tidak ada Berarti isim nakirah Yang belum terkenal Baik Baitun al-baik Mudah sekali Menambahkan ya Qolamu al-qolamu 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 Maksurun Bukan itu pecah Al-qolamu Maksurun Al-babu Maksurun Pintu itu terbuka Maksurun Al-babu Maksurun Al-waladu Jalisun Anak laki-laki Anak kecil itu Sudah murus Jalisun Jalisun Al-mudarrisu Waqifun Seorang murus itu Sudah murus Baik Baik Disini Bisa diperhatikan Yang baik Berarti kalau Sudah disebut Al-babu Berarti pintunya Sudah Kalau arti disebutnya Babun Itu pintu mana Belum jelas Tapi kalau sudah Al-babu Maksud Berarti sudah ditunjuk Pintu yang terbuka Al-waladu Al-waladu Jalisun Sudah jelas Waladu Sudah diketahui Atau kotor Al-ma'ubarid Air 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 itu Dingin Al-baytu Qoribun Wal-masyid Sumbainun Rumah Rumah itu Jauh Dan Masjid Jauh Rumah itu Dekat Dan Masjid Jauh Al-labanu Harun Itu Panas Al-shimaru Sarirun Al-shimaru Oman al-shimaru Al-dain Al-dain Kecil Al-dain Itu Kecil Wal-hison Kabirun Dan Buday Itu Bersambung Al-mindil Wasikhun Al-mindil Al-mindil Wasikhun Tapu tangan Itu Kotor Atau Ratih Itu Kotor Al-qomaru Jamil Bulan Itu Bagus Al-hajar Batu Itu Berat Batu Itu Berat Al-hajar Batu Berat Itu Bacanya Khafifun Khafifun Khafif Bimana Ringan Jadi Warak Itu Ringan Al-qomisu Al-qomisu Nabi Pemija Itu Berat Al-qomisu Nabi Saya Lanjutkan Al-qomisu Lanjutnya Baik Al-qomiri Iqra Waktu Mababati Awakhir Kalimat Kita Disuruh Membaca Dan Menulis Kalimat Kalimat Di bawah ini Dibaca Kemudian Ditulis Dengan Menulis Harokat Terakhir Dabdi Memberikan Syakal Memberikan Harokat Di akhir Kalimat Baik Perhatikan dengan Baik Takutnya Ada Tugas Menulis Dan Membaca Jadi Perhatikan Ketika Membaca Baik At-tamarin At-tamarin Jemaat Tamrin Jemaat Tamarin Berarti Latihan 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 Iqra Waktu Di awal Isma Jainan Dengarkan Masjidun Al-masjidu Masjidun Al-masjidu Al-ma'u Ma'un Al-baytu Babun Olamun Al-Qolamu Al-kalbu Kalbun Qomisun Waladun Al-hajar Al-waladu Himarun Al-himaru Al-hisan Hisan Baik Kita lanjutkan Ketika Tamrin Kedua Iqra Waktu Tulis Dan Bacalah Eh Bacalah Dan Tulis Baik Kita bacakan Dan Al-Mudarrisu Jadidun Al-Qomisu Wasikun Al-Labanu Baridun Al-Masjidu Mabsoohun Al-Hajaru Kabirun Al-Labanu Baridun Wal-Masjidu Al-Masjidu Al-Imamu Jalisun Wal-Mudarrisu Waqifun Al-Al-Qomaru Baidun Al-Mindilu Najifun Al-Masjidu 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 Untuk Jadidun La'allahu Kalau yang punya bukunya Silahkan Langsung Akhir bukunya Al-Hajaru Taqilun Al-Babu Mabsoohun Al-Qomaru Jamilun Al-Waraqu Khafifun Al-Mindil Wasikun Al-Laban Harun Baik Baik Kita lanjutkan Ke Halaman selanjutnya Halaman Keempat Halaman selanjutnya Yaitu di Tamrin Keempat Dan ini Tamrin terakhir Di video kali ini Insya Allah Kita lanjutkan Di video selanjutnya Tamrin Al-Qomaru 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 Di video kali ini Menazif Kalau ini Kita diminta Menaruh Kalimat yang cocok Buat Sifat Dibawa Buat Kalimat Dibawa Ini Baik Mencocok Nazifun Kira-kira Yang cocok apa Al-Mindil Nazifun Mindil Maman Mindil Saku Taman Al-Qolam Maksurun Al-Laban Baridun Al-Baitu Koribun Al-Masjid Baidun Al-Mudarrisu Waqibun Al-Imam Atau Al-Waladu Jalifun Al-Hajar Kabirun Al-Kitabu Kodin Al-Kitabu Jadidu Kita baca Kodin Jadi Lama Dan Baru Ya Dan itu Di antara Tugas Tugas Tamrin Yang sudah Kita Maksud Insya Allah Kita lanjutkan Di video selanjutnya Note And Atau Al-Kodin Al-Nan Al-A Al-S selamat menikmati